Halo seti lor, apa kabar hari ini? Semoga senang biasa kita selalu diberi kabar baik dan selalu diberi kesehatan ya lor Oke lor, berjumpa lagi dengan Lemonti Channel Dan dalam perjumpaan kali ini saya akan mengeksplor sebuah sungai yang sangat luar biasa ya Sebuah sungai yang istimewa Dan kali ini kita ada di Manjaran ya Ini adalah sungai Manjaran yang sangat istimewa Ikuti terus perjalanan kita Dan kita akan bersama-sama melihat sebuah keindahan alam yang sangat luar biasa ya Oke selamat mengasihkan Semoga menghibur Dan leluhnya bermanfaat bagi kita semua Nah untuk saat ini kita sudah sampai di sungai Kita langsung turun menuju sungai untuk melihat keindahan yang disukurkan alam kita ya Dan disamping kita melihat keindahan sungai ini Saya juga akan mereview pohon wareng bintang ya Pohon wareng bintang yang saat ini sudah mulai langkah di daerah saya Oke Sambil kita menuju ke arah pohon wareng bintang Kita berjalan-jalan di sungai ya Di sungai ini Sungai Manjaran Nah Di sungai ini Kebatuan yang ada Ini adalah Sebuah ukiran dari alam Sebuah ukiran yang Membentuk Nilai seni yang Sangat luar biasa ya Sangat luar biasa Dan di sungai Manjaran ini Terjadi banjir Kalau musim penghujan ya lor Jadi bisa kita bayangkan Betapa derasnya aliran sungai Ketika musim hujan Yang mampu Membentuk ukiran-ukiran Yang Kita lihat ini ya Sebuah drama alam Yang sangat luar biasa Menciptakan nilai seni yang Istimewa ya lor Jadi seolah-olah Alam pun menggambarkan Dan ingin menyuguhkan kepada kita Betapa indahnya Dan patut dikagumi Serta kita jaga Kelestariannya ya Nah Perjalanan saya ke arah Pohon waring bintang ini Tidak terasa capek ya Karena di setiap langkah Saya Selalu kagum Apa yang Alam telah Suguhkan kepada Kita ya Dan tinggal bagaimana kita Menjaga Serta melestarikan Keindahan ini Supaya Nanti Generasi penerus kita Bisa Juga merasakan Keindahan Serta Keagungan Yang maha kuasa Nah ini adalah Pohon waring bintang ya Yang tumbuh di Sungai Manyaran Untuk kiri-kirinya Daun berbentuk Lancip Seperti ini Dan pohon waring bintang Di sini Sangat jugur sekali Jadi Kedatangan kita Kesini Hanya untuk Mereview saja ya Tidak untuk Mendongkel Karena Pohon waring bintang ini Tumbuh di Pinggir sungai Jadi Pohon ini Adalah Penopang ya Penopang Tepi sungai Yang Wajib kita Lestarikan Dan Wajib kita Jaga Agar Tidak terjadi Erosi Ketika Nanti Hujan Dan Ada Air Banjir ya Alhamdulillah Kita Sangat Bangga Sekali Datang Ke Sungai Manara Ini Menikmati Keinan Alam Dan Bisa Mereview Pohon waring bintang Oke Terima kasih Sudah Menyaksikan Video saya Kali ini Semoga Bermanfaat Dan Bisa Menghibur Kita Semua Tetap Semangat Dan Salam Satu Hobi Sampai 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 Sampai